Yo, hello guys, kembali lagi bersama saya di Norse Game dimana kita bakal ngebahas lagi tentang One Piece Facting Pack sebelum kembahasannya, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini agar channel ini berkembang jadi kali ini gue mau ngasih tau ke kalian bahwa ada informasi siapa sih yang free ya untuk banner selanjutnya nih, tanggal 14 ini ya jadi gue bakal kasih tau bahwa yang free bakalan free ini adalah si New Asia bukan si Marco ya, Marco nanti bakalan jadi next banner karena udah ada beberapa clue contohnya cluenya adalah kayak misalkan buah nanas ini ya jadi kayak gitu ya, itu berarti bener-bener bakalan jadi next banner ya dan Marco ini bakal keluar di tanggal 14 juga bareng sama Big Update ya Mayor Update, jadi ada beberapa story dan juga ada beberapa yang mungkin diperbarui di update selanjutnya ini guys dan juga ada di tanggal 22 ini bakalan ada si Akaino jadi bener-bener kalian harus ngumpulin Devil Fruit kalian dan juga tiket kalian harus dikumpulin ya, satu persatu ya jadi semuanya harus bener-bener lengkap jika kalian mau gajah dua karakter ini ya dan nanti selling pass mungkin bakalan muncul sekalian langsung si Jinbei ya bareng sama si Akaino tapi gue gak paham juga apakah itu nanti bareng sama Akaino terus juga nanti bakalan ada si Rayleigh dan juga bakalan ada si Hawkins dan beberapa karakter lainnya ya jadi kita bakal lihat gambarnya seperti ini guys oke ya seperti itu ya, jadi ada si Doflamingo dan juga ada beberapa new story disitu juga ada banyak ya ada Kobi, ada si Helmepo dan juga ada si Singoku yang menggunakan baju marit ya tapi bukan yang Buddha ya, bukan berbentuk Buddha ya tapi gak paham juga itu apakah skill-nya atau bukan ya oke mungkin itu aja videonya kali ini dan gak ada informasi lainnya jadi disini udah dikasih bocoran bahwa ada gambarnya si Oyaji udah dibikin ya jadi ada siluetnya nih gambarnya seperti ini nah jadi si Oyaji bakal glow up guys jadi kayak itu aja, oke mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan see you on the next video, no, cabu bye bye